Intro Surah Nasr ini adalah surat yang turun yang paling akhir dan sempurna satu surat Jadi kalau surat yang terakhir turun, kalau ditanya apa surat yang terakhir turun Maka jawabannya suratul Nasr Tapi kalau ayat yang terakhir turun Ada yang matakan surat Al-Ma'idah ayat 3 Suratul Nasr sendiri, Allah SWT berfirman Apabila datang pertolongan Allah dan juga pembebasan kota Mekah Maka engkau bisa melihat manusia datang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam Maka bertasbihlah Dengan cara mujirab Wastaghfir dan juga mintalah ampun kepada Allah Innahu kana tawabah Karena Allah adalah zat yang maha penerima Tuhan Kita sedikit mengurut sejarah baru kita akan masuk kepada suratnya supaya nyambung Jadi ketika Nabi SAW di usia 40 tahun Maka Nabi SAW mulai gusak Karena melihat kondisi orang-orang musyrik Arab itu semakin hari Semakin rusak kondisinya Baik moralnya, akhlaknya, apalagi ibadahnya, apalagi akidahnya Sehingga Nabi SAW mulai menjauhi manusia Tidak mau Dekat-dekat dengan manusia Dia pun uzlah Terkadang ke mina, terkadang ke muzdalibah Mencari tempat untuk tafak Sampai akhirnya kemudian Nabi SAW mendapatkan tempat yang layak untuk tafakur Dapatlah sebuah gua Yang sejarah menyebutnya sebagai gua hira Maka tepat di bulan Ramadan Nabi Iyitikab dalam gua itu selama sebulan Ketika di akhir-akhir Ramadan Tepatnya di sepuluh akhir Ramadan Lebih tepat lagi di tanggal-tanggal ganjil Entah tanggal ganjil, tanggal keberapa Bisa 21, 23, 25, 27, atau 29 Maka Nabi SAW didatangi Oleh Malaikat Jibril dalam bentuk manusia Dengan pakaian yang sangat bersih dan tampan Tiba-tiba memeluk Rasul Dan mengatakan Iqra ya Muhammad Baca wahai Muhammad Tapi Rasul mengatakan Ma'an Nabi Qari aku tidak bisa baca Sampai tiga kali Akhirnya Jibril pun kemudian Membacakan surah Al-Alaq Lima ayat saja Di permulaan surah Sampai disini Lima ayat Pertama dalam surah Al-Alaq Dengan turunnya lima ayat Pertama dalam surah Al-Alaq Berarti Rasul di daulah jadi Nabi Belum jadi Rasul Baru jadi Nabi Dengan turun surah Al-Alaq Baru enam bulan setelahnya Ketika Nabi SAW sedang tertidur Tiba-tiba Jibril datang Membangunkan Nabi SAW Dan menurunkan lima ayat Pertama surah Al-Mudathir Dengan turunnya lima ayat Pertama dalam surah Al-Mudathir Berarti Rasul di daulah menjadi Rasul Maka dia menjadi Nabi dan Rasul Bahasa sejarah Ahli sejarah mengatakan Nubbi'a bil'alaki Wa ursila bil'mudathiri Diangkat jadi Nabi dengan turunnya surah Al-Alaq Dan diangkat menjadi Rasul Dengan turunnya surah Al-Mudathir Maka Nabi SAW Pertama kali berda'wah kepada siapa? Kepada istrinya Khadijah Dialah orang yang pertama masuk Islam Belum ada orang masuk Islam Justru Khadijah itulah wanita pertama Menjangkau semua laki-laki Baru setelah itu Ali bin Abi Talib Masuk juga ke dalam Islam Karena memang Ali satu rumah Berdengan Nabi Anak angkat Kemudian setelah itu disusul budaknya Zaid Ibn Haritha Maka di muka bumi ketika itu Tidak ada yang sholat kecuali tiga orang Nabi SAW Khadijah Dan Ali Itulah orang yang pertama kali sholat Belum ada orang sholat Baru setelah itu Islam menyebar keluar Pertama kali orang luar yang masuk Islam adalah Abu Bakar Dari sini lengkap Dari kalangan orang dewasa Abu Bakar Dari kalangan wanita Khadijah Dari kalangan anak-anak Ali bin Abi Talib Dari kalangan budak Zaid Ibn Haritha Kan lengkap jadinya Baru dari tangan Abu Bakar inilah Abu Bakar mengajak teman-teman seprofesinya Masuklah Uthman ibn Affan Setelah itu masuklah Abdurrahman ibn Auf ke dalam Islam Masuklah Abu Ubedah ibn al-Jawr Masuklah Tolha Masuklah Zuber Yang kemudian disebutkan dalam satu redaksi hadis Sebagai sepuluh sahabat yang dijadikan masuk syurga Karena mereka asami pun alawalu Yang pertama-tama masuk Islam Baru setelah itu menyeluruh kemana-mana Satu persatu kemudian tertarik masuk Islam Terutama dari kalangan budak Abu Bakar Siddiq memerdekakan mereka Karena keislaman mereka Dari Zunairahnya Kemudian dari Abdullah ibn Uraikidnya Kemudian Bukan Abdullah ibn Uraikid Bilal ibn Robah Khobab ibn Arab Banyak lagi dari kalangan budak juga masuk Islam Tapi tidak pesat perkembangan Islam di awal dakwah Kenapa? Karena tantangannya berat Nabi SAW harus bermusuhan dengan Orang-orang musyrik Arab Yang dipimpin oleh fir'onnya umat ini Abu Jahal Dan teman-temannya Sehingga Terhalanglah dakwah Nabi SAW Dengan banyak rintangan dan halangan Tekanan, intimidasi Bahkan sampai Pembunuhan Dimana keluarga Ammar ibn Yasir Dibun Oleh siapa? Abu Jahal Pertama ibn Danya Sumayyah Dibunuh Ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai mati Naudulillah Dan Sumayyah inilah Wanita pertama mati syahid Belum ada orang mati syahid Justru perempuan Subhanallah ya Disini kemuliaan perempuan Yang pertama kali masuk Islam Perempuan Khadijah Yang pertama kali mati syahid Juga perempuan Sumayyah Ibn Dha Ammar Disusul dengan suaminya Juga ditusuk Lambungnya Dengan tombak sampai tembus Ke punggungnya mati juga Yasirin Belum lagi kemudian Sahabat-sahabat yang lainnya Khobab Iban Arad Setiap hari disundut dengan besi panas Oleh majikannya supaya murta Tapi tak murta juga Ketika kemudian tekanan-tekanan dakwah Sudah tidak mungkin lagi Rasul berdakwah Akhirnya kemudian Nabi SAW pun Setelah meninggalnya Khadijah Kemudian meninggalnya Abu Talib Tahunnya disebut Amul Hazni Maka Nabi SAW mulai mencari daerah baru Rasul pun ke Taif Tapi orang-orang Taif justru mengusir Nabi juga Orang Mekah menolak dakwah Orang Taif juga menolak dakwah Dari silah kemudian Ada syariat hijrah Maka Nabi SAW kemudian Menyuruh para sahabatnya Untuk hijrah semuanya Bagi orang yang punya kemampuan Kecuali orang-orang yang tidak punya kemampuan Karena lemah Maka sebagian besar sahabat hijrah Ke kota Madinah Termasuk yang hijrah ke Habasyah pun Suruh pulang dan bergabung ke kota Madinah Di Madinah inilah Mekah Kekuatan Nabi SAW semakin hari semakin bertambah Tapi masalahnya Rasul dihadapkan dengan musuh baru Orang-orang Yahudi Kalau di Mekah kan orang-orang musyrik Di Madinah pula musuhnya tambah Orang-orang Yahudi Sementara rong-rongan orang-orang musyrik Arab Masih tetap saja Walaupun Rasul sudah di Madinah Tetapi dengan izin Allah SWT Islam dengan mudah tersebar di kota Madinah Kenapa? Karena penduduk Madinah itu Hatinya lebih lembut dibandingkan penduduk Mekah Tentu ada sejarahnya Karena penduduk Madinah itu Mereka bukan asli Madinah Tapi mereka para perantau dari Yaman Dua kabilah besar Khonjir dan Aus itu kan Kakek buyut mereka dari Yaman Dan Yaman itu dikenal dalam sejarah Kata Rasul Arakukulu Lembut hatinya Makanya mudah menerima Islam Sehingga dua kabilah besar Dengan sekejap saja Semua masuk Islam Khonjir dan Aus itu Yang belakangan disebut Ansar Sementara orang-orang muhajir itu Tidak banyak jumlahnya Sampai akhirnya Disyariatkan jihad Karena orang-orang musyik Masih merong-rong juga Allah SWT Akhirnya mensyariatkan jihad kepada Rasul Lah perang pertama Yang dilakukan Rasul Adalah perang badan Itulah yang Allah katakan Dalam surat An-Nasar Iza ja'a Nasrullah Apabila datang pertolongan Allah Dimana? Di badan Kalimat Nasrullah ini isyarat ke perang badan Perang badan ini sebenarnya Tidak ada niat Rasul dan para sahabat itu untuk perang Karena tujuannya bukan perang sebenarnya Tujuannya itu Rasul Mendapatkan habar dari mata-mata Dari Jasus Bahwa ada kafilah Abi Sufyan Yang membawa dagangan Sebagian besar orang-orang Mushrik Quraish ini Dibawa dagangannya oleh Abi Sufyan Dari Shan Menuju Mekah Sementara jalurnya Harus melewati Madinah Karena gak ada jalur lain Jalur perdagangan itu Semua lewat Madinah Sehingga Nabi SAW Ingin mengambil hak yang sudah Diambil pasca hijrah Kan sahabat ketika hijrah kan Meninggalkan rumah Meninggalkan bisnis Meninggalkan harta Dan harta mereka Diambil begitu saja Orang-orang kafir Quraish Tidak bisa dibawa ke Madinah Makanya sebagai pembalasan Mengambil hak Mereka hendak mengambil Barang-barang dagangan Abi Sufyan Yang orang-orang Quraish Menitipkan kepadanya Untuk mengambil hak Dulu mereka mengambil hartaku Sekarang aku ambil hartamu Gitu maksudnya Tapi Abi Sufyan ini cerdas Dia tahu dengan mata-matanya Bahwa dia akan diserkat Maka dia memerintahkan Dom-dom Dengan membayar mahal Karena dom-dom itu Penunggang kuda tercepat Kala itu Supaya melaporkan Kepada Abu Jahal Bahwa Muhammad Dan pasukannya Akan menyergap Dan mengambil Kekayaan orang-orang Quraish Yang dibawanya Marah Abu Jahal Akhirnya mempersiapkan Pasukan itu Dengan seribu pasukan Sementara Rasul Cuman 314 orang Persis seperti Tentara Taulut Ketika melawan Jal Hanya 314 orang Dihadapkan dengan seribu pasukan Belum pernah perang sebelumnya Dan belum pernah punya pengalaman Perang sebelumnya Hanya modal keberanian saja Manusiawi Nabi takut kalah Karena jumlahnya sedikit Maka di malam hari Sebelum terjadi perang badar Rasul berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Perangnya dimenangkan Sampai khusyuknya Rasul Nggak sadar Itu selendangnya jatuh Maka Abu Bakar Siddiq Kemudian mengambil Dan mengatakan Cukup wahai Rasul Doamu sudah dikabulkan Maka malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala Kirim seribu malaikat Dan Allah memberitahu Bahwa seribu malaikat Sudah turun Maka Rasul Tiba-tiba Yang tadinya sedih Menjadi senang Kemudian langsung Mengatakan Kepada Abu Bakar Mengatakan Ab syiria Aba bakrit Berbahagialah Abu Bakar Allah sudah menurunkan Seribu malaikat Maka Nabi Sallallahu alaihi wasallam pun Kesokan harinya Siap tempur Subhanallah Di antara Mujizat Rasul Rasul Sampai menyebutkan Tempat kematiannya Tokoh-tokoh Kuresh Yang terlibat Di perang badar Sebelum mereka mati Sebelum mereka perang Nih sebelah sini Abu Jahl Nanti mati Nih sebelah sini Umayyah mati Sebelah sini Walid mati Sebelah sini Pokoknya disebutkan Tempat-tempatnya Disyaratkan Sebelah sini Sebelah sininya Ya Nabi Nabi dapat Wahyu Antum Tidak bisa Ke pasar Sebelah sini Kalau jualan Laris Tidak Tidak bisa Jangan sebelah Situ Sial nanti Antum Siapa Dapat wangsit Dari mana Nabi dapat Mujizat Tau Betul Ketika terjadi Perang Hampir 90% Pembesar Bahkan Tokoh Kuresh Mati di perang Dan kematiannya Persis Tempat-tempat Yang disyaratkan Rasul Abu Jahal Di situ Umayyah Di situ Persis Dan itulah Kemenangan Yang gue bilang Kenapa Tentu Tidak lain Karena pertolongan Allah Dan kemudian Para malaikatnya Karena Semalamnya kan Sudah dikirim 1000 Saat perang Kemudian Ditambah lagi Menjadi 3000 Ketika Berkecamuk perang Ditambah lagi Jadi 5000 Dipimpin langsung Oleh Jibril Menunggang kuda Namanya Haizub Kudanya Jibril itu Siapa kudanya Jibril Namanya Haizub Makanya Jibril Mengatakan Apanya Apa namanya Perkataannya itu Ya Ya Haizub Wahai Haizub Bersegaralah engkau Serang mereka Kaidu Haizub Kaidu Haizub Itulah perkataan Jibril Subhanallah Sahabat Bing Mereka Belum Menghunuskan Pedang Kenapa Mereka Sudah pada Begeletak Mati Ya Banyak Korban Masalahnya Yang ditawan Saja 70 orang Subhanallah Subhanallah Kemenangan Yang gemilang Luar biasa Yang Mengokohkan Posisi Nabi Di kota Madinah Sehingga Tidak diremehkan Lagi orang Yahudi Masalahnya Karena 300 Melawan Seribu Menang Itu kan Menjadi Pembicaraan Orang Jadinya Ini berarti Bukan Kaleng-kaleng Di pasukan Kok bisa Seribu orang Dikalahkan 70 orang Pula Kena tawanan Allah menangkan Di perang Badr Kemudian Setelah Banyak Peperangan Dilalui Nabi Sallallahu Sampailah Ke perang Khaybar Khaybar Ini Musuhnya Bukan orang Mushrik Orang Yahudi Dan Khaybar Ini Juga Salah Satu Tafsir Dari Apabila Datang Kemenangan Allah Pertama Di Badr Kedua Di Khaybar Kalau Badr Musuhnya Orang Mushrik Kalau Khaybar Musuhnya Yahudi Rasul Perang Melawan Yahudi Itu Empat Kali Pertama Perang Bani Kunaik Kedua Perang Bani Nazir Kemudian Ketiga Perang Melawan Bani Kureyid Dan Terakhir Di Badan Terakhir Di Khaybar Dan Khaybar Itu Kota Yang Sangat Kaya Dengan Kurma Di Zaman Itu Dan Di Benteng Orang Yahudi Suka Buat Benteng Masalahnya Melilingi Benteng Itu Kotanya Susah Masuk Sehingga Nabi Sallam Untung Mengalahkan Khaybar Itu Kesulitan Karena Harus Membobol Benteng Masalahnya Dikirim Pasukan Abu Bakar Gagal Umar Gagal Terus Tidak Bisa Merobohkan Benteng Berhari Hari Itu Ngepung Khaybar Ini Kalau Pengepungan Makin Lama Makin Lama Bisa Kalahkan Nabi Berbekalan Kan Bisa Kelaparan Matilah Kan Itu Tapi Allah Takdirkan Khaybar Harus Kalah Akhirnya Nabi Sallam Pada Satu Hari Mengumpulkan Pasukan Dan Mengatakan Besok Kita Akan Membobol Gerbangnya Khaybar Dan Akan Dipegang Bendera Kepemimpinan Perang Oleh Seorang Laki-laki Yang Mencintai Allah Dan Rasulnya Dan Dicintai Allah Dan Rasulnya Di Tangannya Kemenangan Langsung Ada Wahyu Kemenangan Akhirnya Nabi Sallam Tidak Ngomong Siapa Orangnya Pagi Buta Para Sahabat Sudah Nunggu Di Kemah Nabi Maunya Mereka Yang Pegang Bendera Termasuk Umar Sendiri Mengatakan Aku Tidak Suka Menjadi Pemimpin Tapi Kali Ini Aku Suka Aku Pengen Yang Memegang Bendera Kenapa Nabi Mengatakan Orang Itu Mencintai Allah Dan Dicintai Allah Dan Rasulnya Ada Tazkia Disitu Dan Di Tangannya Kemenangan Pasti Menang Tetapi Ketika Nabi Sallam Keluar Rupanya Yang Dicari Tidak Ada Yang Kumpul Termasuk Umar Pun Tidak Dicari Justru Ali Cari Yang Tidak Ada Kata Nabi Sallam Aina Ali Mana Ali Kok Tidak Ada Rupanya Ali Yang Ditunjuk Kemudian Dikatakan Ya Rasul Ali Lagi Sakit Matanya Malum Di Padang Pasir Banyak Debu Mungkin Masuk Debu Ke Matanya Kelili Sakit Mata Matanya Lagi Sakit Parah Wahi Rasul Dia Tidak Bisa Mejamkan Matanya Yang Lain Sajalah Kan Banyak Sahabat Kenapa Mesti Ali Tapi Rasul Mengatakan Aina Ali Datangkan Ali Kemari Maka Ali Yang Ketika Itu Sakit Matanya Parah Sekali Datangkan Di Hadapan Rasul Subhanallah Kedua Mata Ali Diludahi Nabi Sembuh Seketika Hantum Jangan Praktekan Buta Mata Orang Ini Mujizat Mujizat Rasul Meludahi Kedua Mata Ali Langsung Ali Matanya Sembuh Bahkan Lebih Terang Daripada Sebelumnya Itulah Mujizat Menyembuhkan Dengan Air Ludah Nabi Langsung Perang Itu Dipimpin Ali Berbendera Lah Ketika Berhadapan Di Tentara Khaybar Ini Yang Kokoh Yang Kuat Yang Orang Yahudi Kan Punya Ilmu Cerdasan Maka Adalah Pegulat Hebat Yahudi Itu Namanya Marhab Itu Kalau Gulat Tidak Pernah Dikalahkan Dan Perang Di zaman Itu Tidak Langsung Main Perang Harus Ada Adu Tanding Dulu Mana Jaguan Munu Jaguan Gua Tarung Dulu Masing Jago Sampai Mati Begitu Caranya Istilah Arab Nya Mubar Adu Tanding Jadi Dari Orang Orang Yahudi Dikeluarkan Orang Yang Sangat Besar Menakutkan Namanya Marhab Maka Dari Orang Islam Kata Rasul Ya Ali Lawan Dia Maka Ali pun Kemudian Berhadapan Dengan Marhab Disitulah Saling Nyindir Dulu Orang Itu Kalau Sebelum Perang Bersair Saya Dulu Pantun Pantun Melayu Dulu Supaya Dikompori Apa Kata Dia Dia Mengatakan Kamu Tahu Siapa Saya Kata Kata Ali Kamu Tahu Siapa Saya Kata Ali Saya Orang Yang Diberi Nama Oleh Ibuku Sebagai Macan Liar Hutan Semua Binatang Hutan Takut Kepadaku Kalau Kamu Kecil Dikompori Dulu Belum Tarung Itu Main Sair Sairan Dulu Saling Ngenyek Saling Merandahkan Dan Sombong Saat Perang Itu Boleh Kalau Sombong Di luar Kerang Haram Tidak Boleh Kalau Bukan Di luar Perangan Sombong Tidak Boleh Sombong Itu Tidaknya Allah Tapi Khusus Dalam Perangan Boleh Sombong Untuk Ngedonkan Lawan Maka Lihat Kalau Antu Berhadapan Perman Gerta Supaya Kita Takut Dulu Gerta Dulu Kutusu Padahal Pisaunya Sudah Masuk Bila Kutusu Pisa Sudah Masuk Perut Jadi Akhirnya Kemudian Bergulaklah Ali Dengan Marhab Ini Dengan Sekejap Ali Mampu Mengalahkan Marhab Ini Jaguannya Ketika Jaguannya Tumbang Otomatis Yang Lainnya Kan Kedar Jadinya Disitulah Nabi S.A.W. Berhasil Kemudian Mengalahkan Khaibar Subhanallah Sehingga Orang-orang Yahudi Tidak Boleh Ada Yang Tinggal Di Kota Madinah Harus Keluar Ya Sejak Itu Tidak Ada Orang Yahudi Di Madinah Karena Pengkhianatan Mereka Bukan Rasul Mengusir Mereka Mereka Yang Salah Berkhianat Maka Inilah Kemenangan Kedua Dalam Islam Yang Disebutkan Dalam Suratun Nasr Iza Ja' Nasrullah Maksudnya Dibadar Dan Yang Kedua Di Khaibar Karena Beda Musuh Disini Kemudian Allah Mengatakan Wal Fat Iza Ja' Nasrullahi Wal Fat Fatah Itu Artinya Kemenangan Pembebasan Dan Yang Dimaksud Al Fat Disini Adalah Fathu Maka Pembebasan Kota Maka Jadi Ketika Nabi Sallallahu Ali Wasallam Masih Terikat Dengan Perjanjian Hudaibiyah Tidak Boleh Saling Serang Tidak Boleh Saling Menyerang Dan Siapapun Kabilah Boleh Bergabung Dengan Kures Atau Dengan Tentara Nabi Rupanya Kabilah Kabilah Kecil Itu Berkhianat Disitulah Akhirnya Ada Kabilah Yang Pro Nabi Diserang Mendadak Malamnya Padahal Masih Di atas Perjanjian Kau Tidak Salah Kabilah Bani Bakar Kemudian Datang Kepada Rasul Mengadu Bahwa Kabilah Diserang Banyak Yang Dibantai Penduduk Maka Rasul Pun Marah Berdiri Mengatakan Nusir Nusir Kata Rasul Angku Akan Ditolong Marah Nabi Rasul Mempersiapkan Pasukan Besar Untuk Apa Menyerbu Mekah Mereka Sudah Berkhianat Mereka Sudah Merobik Perjanjian Maka Nabi Pasukan Banyak Mengarah Ke Mekah Subhanallah Padahal Sebelumnya Orang Mekah Sudah Ketakutan Melobik Rasul Lewat Abi Sufian Tidak Berhasil Tetap Rasul Mengirim Pasukan Besar Ke Mekah Ketika Sampai Di Mekah Semua Dikapung Mekah Tidak Hadid Subhanallah Sampai Nabi Salaam Mengatakan Siapa Yang Masuk Menjilah Haram Diaman Siapa Yang Masuk Ke rumah Kemudian Mengunci Diaman Siapa Yang Masuk Rumah Abis Sufian Diaman Orang Orang Yang Masih Ragu Apakah Rasul Itu Nabi Atau Bukan Kan Ada Orang Yang Yakin Dia Nabi Langsung Masih Islam Ada Orang Yang Ragu Ragu Masih Ditahan Keislam Ada Yang Memusuhi Nabi Memang Gak Yakin Dia Nabi Dan Dia Islam Dia Membuat Islam Lah Yang Ragu Tentang Keislam Ini Tentang Kerosulan Rasul Itu Mereka Ngintai Dari Kejauhan Kabilah Kabilah Kira Kira Kalau Muhammad Dan Pasukannya Menyerang Kota Mekah Ini Akan Terjadi Enggak Seperti Abroha Menyerang Ka'bah Maksudnya Kalau Memang Nabi Nabi Niat Jahat Menyerang Kota Mekah Pasti Kondisinya Sama Dengan Abroha Karena Mereka Masih Ingat Kisah Abroha Itu Kakek Mereka Masih Menyaksikan Perang Abroha Belum Sampai Di Ka'bah Sudah Diserang Oleh Burung Ababil Rupanya Ketika Nabi S.A.W. Menyerang Mekah Tak ada pun Burung Ababil Satupun Akhirnya Kabilah Yang Masih Ragu Mereka Yakin Bahwa Dia Nabi Sebab Kalau Bukan Nabi Pasti Diserang Ababil Kan Setelah Banyak Yang Masih Islam Memang Ada Orang Yang Oleh Rasul Disuruh Dibunuh Tidak Banyak Hanya Beberapa Orang Bisa Dihitung Dengan Jari Tapi Sebagian Besar Penduduk Mekah Itu Dimaafkan Nabi Pada Rasul Memandang Ketika Memandang Orang Mekah Dikumpulkan Itu Dia Lihat Orang Ini Pernah Menyakiti Saya Orang Ini Pernah Menyakiti Sahabat Saya Orang Ini Pernah Membunuh Sahabat Saya Rasul Tapi Rasul Mengatakan Pergi Kalian Sudah Kumaafkan Kalau Antum Gak Yakin Orang Itu Dah Nyakiti Ana Awas Itu Kalau Kita Nengok Wajah Nyakiti Kita Terbakar Awas Saja Katanya Jadi Itulah Bagaimana Watak Rasul Sifat Nabi Sallallam Terkadang Satu Pelajaran Bagi Kita Bagaimana Nabi Itu Tidak Membalas Orang Yang Menyakitinya Karena Tujuan Dia Bukan Melayani Orang Yang Menyakitinya Tujuan Dia Itu Merangkul Supaya Orang Orang Itu Masuk Ke Agamanya Ada Tujuan Besar Daripada Melayani Orang Yang Menyakiti Dia Sebab Kalau Hanya Melayani Orang Orang Yang Menghina Dia Mengatakan Dia Tukang Sihir Mengatakan Dia Gila Mengatakan Perangkai Sair Macem-macem Habis Energinya Hanya Untuk Melayani Orang Itu Kapan Dakwah Jadi Rasul Tidak Melayani Orang Orang Menghina Dia Karena Dia Punya Tujuan Inti Untuk Mendakwahkan Islam Keseantara Dunia Masyurah Muslimin Yang Dibuliakan Allah Ketika Kemudian Rasul Berhasil Mengepung Ka'bah Rasul Ingin Memberikan Pelajaran Kepada Penduduk Mekah Dimana Orang Orang Yang Dulu Dianggap Rendah Saat Mereka Berada Di Mekah Seperti Bilal Bin Robah Dianggap Rendah Kenapa Karena Budak Dulunya Tidak Ada Harganya Namanya Budak Punya Dijual Belikan Nabi Ingin Berusaha Untuk Tidak Membeda Bedakan Siapapun Yang Masuk Islam Mau Orang Miskin Mau Orang Kaya Mau Pejabat Rakyat Semua Sama Kedudukannya Sama Yang Membedakan Hanya Takwa Saja Maka Nabi Sallallahu Alihi Wasallam Langsung Naik Ke Bukit Sofa Setelah Naik Bukit Sofa Berceramak Rasul Mengarah Ke Ka'bah Yang Dicari Oleh Rasul Aina Bilal Mana Bilal Mana Bilal Katanya Tiba-tiba Bilal Dari Kerumunan Orang Mengatakan Saya disini Wahai Rasul Disini Ya Naik kok Ke Ka'bah Ka'bah Tinggi Cimana Naiknya Kalau Ada Tangga Yalah Akhirnya Rasul Mengatakan Kepada Abu Bakar Dan Umar Tolong Naikkan Bilal Ke Atas Abu Bakar Lebih Pendek Dibandingkan Umar Umar Tinggi Jadi Kalau Umar Itu Jalan Rasul Sepinggang Dia Umar Jadi Kalau Jalan Rasul Sepinggang Dia Dan Dia Kalau Naik Kuda Kudanya Kekecil Karena Kakinya Nyangsar Di Bumi Itu Kuda Yang Tinggi Macam Mana Kuda Poni Bula Gak Bisa Ditunggangi Umar Umar Tinggi Jadi Akhirnya Abu Bakar Membungku Umar Membungku Kan Jadi Tangga Jadinya Karena Umar Agak Tinggi Maka Manusia Memandang Bagaimana Coba Detik Detik Bilal Menginjak Punggum Abu Bakar Habis itu Punggung Umar Kemudian Naik Ke atas Ka'bah Ingin Membatalkan Tradisi Perbedaan Antara Si kaya Dan si miskin Lihat Bila saja Menginjak Punggung Abu Bakar Mereka tahu Siapa Abu Bakar Orang mulia Mereka tahu Siapa Umar Tapi Rasul Ingin Berikan Pelajaran Islam Itu Tidak Membeda Bedakan Siapa Saja Kalau Orang Sudah Masuk Islam Semua Sama Bahkan Orang Hina Menjadi Mulia Dan Orang Mulia Kalau Masuk Islam Tambah Kemulia Tapi Sebaliknya Kalau Dia Tidak Masuk Islam Semulia Apapun Jadi Hina Apalagi Orang Hina Makin Hinalah Kalau Tidak Masuk Islam Naik Bilal Keatas Azan Dia Diatas Itulah Azan Pertama Bilal Bindroba Masyurul Muslimin Yang Dimuliakan Allah Setelah Itu Rasul Masuk Dengan Bilal Kedalam Kaabah Kemudian Salat Waraka Kemudian Nabi S.A.W. Beberapa hari Tinggal Di Mekah Dan Setelah Itu Pulang Ke Kota Madinah Setelah Peristiwa Fatuh Mekah Ini Subhanallah Berkahnya Apa Dari Mana Kabilah Datang Masuk Islam Dari Mana Mana Terutama Dari Yaman Yang Paling Banyak Sampai Kabilah Nasrani Kabilah Nejron Pun Datang Ke Rasulullah Walaupun Mereka Harus Berdebat Dulu Masuk Islam Tapi Belakangan Satu Nejron Masuk Islam Lah Tahun Itulah Disebut Tahun Wufud Namanya Ini Hikmah Setelah Terjadi Fatuh Mekah Aku Dari Mana Datang Masuk Islam Coba Karena Rasul Sallallahu Wali Wasallam Ketika Pertengahan Perjanjian Hudaibiyah Antara Fatuh Mekah Sudah Menyurati Raja Raja Surati Raja Romawi Masuk Islam Surati Raja Persia Masuk Islam Raja Mesir Mukhopus Masuk Islam Najasi Etopia Masuk Islam Ada Yang Dirobek Surat Seperti Kisro Orang 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 Persia Raja Persia Merasa Tuhan Dia Ketika Surat Dari Nabi Marah Dirobek Dia Makanya Rasul Mengatakan Sebagaimana Dia sudah Merobek Surat Semoga Allah Robek Kerajaannya Maka Dengan Doa Nabi Ketika Persia Tumbang Di Zaman Umar Sampai Hari Ini Tidak Ada Persia Lagi Sudah Merobek Tapi Kalau Merobek Masih Ada Sampai Hari Ini Kenapa Karena Menghargai Surat Nabi Disimpan Di Tempat Yang Bagus Walaupun Tidak Masih Islam Ada Mesir Juga Tidak Masih Islam Tapi Mengirim Hadiah Berupa Dua Orang Budak Namanya Maria Kiptia Dan Sirin Maria Kiptia Digauli Nabi Punya Anak Ibrahim Dan Sirin Diberikan Kepada Juru Syairnya Rasul Hassan Ibn Thadid Dan Seorang Tobi Untuk Merawat Nabi Tapi Tobi Disuruh Balik Lagi Apa Rasul Ngapain Kirim Dokter Kesini Kami Kaum Yang Terbiasa Lapar Kami Makan Sebelum Kenyang Eh Kami Betul Makan Sebelum Kenyang Kami Tidak Makan Sampai Kami Lapar Dan Kami Berhenti Sebelum Kenyang Kata Rasul Kami Tidak Akan Makan Sebelum Lapar Tapi Kami Kalau Sudah Makan Akan Berhenti Sebelum Kenyang Kalau Kita Makan Ya Lapar Mau Tidak Lapar Dan Tidak Akan Berhenti Kalau Tidak Kenyang Sekali Mungkin Buncit Buncit Masyurul Muslimin Yang Dimuliakan Itulah Terbiasa Lapar Karena Lapar Itu Obat Makanya Orang Puasa Kan Sehat Jadi Suruh Pulang 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 Nggak usah Lagi Jadi Dokter Kata Nanti Ada Yang Mengatakan Ini Lemah Tapi Memang Makanya Benar Orang Kalau Makan Seperti Makanya Rasul Sallam Itu Sehat Badannya Nabi Itu Pagi Makan Kurma Ya Tujuh Buntir Ya Kemudian Siang Baru Makan Benar Baru Makannya Itu Sebelum Maghrib Dia Tidak Makan Malam Makannya Sebelum Maghrib Kecuali Puasa Baru Dia Makannya Setelah Maghrib Tapi Tidak Pernah Makan Malam Kalau Kita Di agenda Kuliner Malam Sudah Di peta Warung Warung Itu Tau Kita Sarap Selele Ini Belum Rawan Ada Warung Baru Nampaknya Mana Yang Rame Penasaran Kita Pas Makan Gak Enak Gak 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 Intinya Bahwa Setelah Fatuh Mekah Ini Luar Biasa Dari Mana Mana Masuk Islam Itulah Firman Allah War Aytan Nas Yad Huluna Fidhin Lahi Af Wajah Kau Lihat Bagaimana Manusia Dari Mana Berduyun Masuk Kedalam Islam Luar Biasa Kemudian Allah Tutup Ayatnya Fasabih Bi Hamdi Rabbi Bertas Bila Dengan Memuji Rabbu Dan Mintalah Ampun Kepada Allah Karena Dia Yang Maha Pengampun Lagi Maha Pengasih Makanya Di ujung Usia-usia Rasul Ketika Tua Maka Rasul Sallallam Karena Sudah Diberikan Kemenangan Mekah Dan Madinah Sudah Dikuasai Dari Mana-mana Datang Masuk Islam Sudah Tidak Ada Musuh Lagi Yang Ada Kedamaian Makanya Rasul Terbiasa Mengganti Bacaan Ruku Dan Sujudnya Dengan Subhanakallahumma Wabihamdika Allahumma Firli Itulah yang dibaca Rasul Ya Karena Sudah mendapatkan Kebandangan Subhanakallahumma Bihamdika Allahumma Firli Baik Dalam Sujud Ataupun Dalam Rukunya Surah Nasir Ini Pertama Ada Khabar Ya Diawali Dengan Khabar Iza Ja'a Nasrullahi Walfat Apabila Datang Kemenangan Allah Kemudian Disitu Ada Doa Dimana Nabi Sallallahu Alhi Wasallam Dimana Allah Mengatakan Iza Ja'a Nasrullahi Walfat Ada Amr Bukan Khabar Kemudian Amr Perintah Fasabih Bihamdi Rabbika Was Tagfir Jadi Satu Hari Di Muminin Umar Ibn Khattab Umar Itu Rapat Rapat Para Menteri Memang Para Pejabat Umar Itu Mau Rapat Husmar Pejabat Saja Ya Kibaru Sohabah Tentunya Sahabat Sahabat Kibar Jadi Tiba-tiba Umar Memasukkan Anak Muda Anak Kecil Anak Muda Namanya Abdullah Ibn Abbas Sementara Yang Hadir Rapat Itu Kibaru Sahabah Sahabat Sahabat Sendir Yang Sudah Tua Tua Ya Para Pejuang Islam Bahasa Kitanya Petran Petran Badar Tua Tiba-tiba Umar Bawa Anak Kecil Masuk Rapat Namanya Abdullah Bin Abbas Masih Kecil Anak Itu Abdurrahman Bin Abbar Ya Amir Al-Mu'minin Ngapain Kau Bawa Anak Anak Kecil Kalau Kau Membolehkan Bawa Anak Kecil Di Bawa Rapat Anak Anak Kami Seusia Dia Juga Kami Pun Bisa Bawa Libatkan Juga Anak Anak Kami Kata Umar Beda Anak Kalian Dengan Yang Ini Anak Ini Anak Spesial Katanya Kalau Tidak Percaya Anak Ini Anak Spesial Saya Akan Bertanya Kepada Kalian Tentang Makna Iza Nasrullahi Walfat Waru Aytan Nasyad Kuluna Fidhin Lahi Afwaja Fassabibi Hamdi Rabbika Wastafir Inna Wukana Tawa Coba Tafsirkan Oleh Kalian Apa Maksudnya Maka Para Sahabat Mereka Kan Mentafsirkan Dohirnya Ayat Leter Lek Bahasa Kitanya Oh Itu Ayat Maksudnya Begini Apabila Datang Kemenangan Dalam Peperangan Maka Sebagai Syukurnya Kita Harus Bertasbi Dan Istighfar Jadi Kalau Kita Perang Kemudian Kita Menang Maka Sebagai Rasa Syukurnya Kita Harus Bertasbi Dan Beristighfar Kemudian Umar Melirik Kepada Ibn Abbas Kalau Menurut Apa Maka Abdullah Ibn Abbas Anak Kecili Mengatakan Kalau Menurut Wahai Amir Al-Mu'minin Ayat Ini Adalah Na'yun Nabi Sallallahu Wali Wassalam Telah Dekatnya Wafatnya Nabi Telah Dekatnya Wafatnya Nabi Kok Kamu Tahu Kata Umar Apa Hujah Apa Dalil Maka Abdullah Ibn Abbas Mengatakan Ya Karena Pertama Allah Memberikan Kemenangan Yang Kedua Allah Memberikan Anugerah Semua Orang Datang Masuk Islam Ya Lalu Tugas Nabi Apa Lagi Sudah Menang Perang Manusia Sudah Masuk Islam Semuanya Apa Tugas Nabi Berarti Kan Sudah Selesai Tugas Nabi Kalau Sudah Selesai Berarti Sudah Dekat Ajal Maka Umar Mengatakan Sodak Tak Benar Maka Barulah Kemudian Sahabat Sahabat Senior Itu Baru Mengakui Kecerdasan Ibnu Abbas Terjuman Al-Quran Dia Pemimpin Ahli Tafsir Yang Didoakan Nabi Ketika Bayi Allahumma Alimhu Fiddin Allahumma Fakih Fiddin Wa Alimu Ta'lima Ya Allah Cerdaskan Anak Ini Dan Pakarkan Dalam Quran Itu Doa Nabi Jadi An-Nasir Ini Bicara Soal Na'yun Nabi Telah Dekatnya Wafatnya Nabi Karena Peristiwanya Setelah Perang Badar Kemudian Khaybar Kemudian Fatuh Mekah Kemudian Amul Wufu Dari Mana-mana Datang Ketika Itu Rasul Melakukan Hajatul Wadah Di Tahun Kesepuluh Pulang Dari Haji Wadah Setelah Persis Di Tanggal 12 Hari Senin Bulan Ropil Awal Tahun 11 Hijriah Rasul Wafat Jadi Dari Jarak Turunnya Ayat Ini Dengan Wafat Rasul Sudah Dekat